Target PAD retribusi sewa alat berat untuk umum di Dinas PUPR Kota Jambi untuk tahun 2022 ini telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jambi dari retribusi sewa alat berat untuk umum di bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi pada tahun 2022 ini melampaui target yang telah ditetapkan. Agus Tiawan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi menuturkan, hingga Desember 2022 ini retribusi dari sewa alat berat Dinas PUPR Kota Jambi sudah mencapai 200 juta lebih dari target yang ditetapkan yakni 200 juta rupiah. Agus juga menyebut bahwa saat ini Dinas PUPR Kota Jambi memiliki 9 unit alat berat yang kondisinya baik. rusak ringan dan rusak berat. Selain itu, Dinas PUPR Kota Jambi juga memiliki mobil pengangkut dam truk dan 1 unit Torado. Selain itu, Dinas PUPR Kota Jambi memiliki mobil pengangkut dam truk dan 1 unit Torado. Selain itu, Dinas PUPR Kota Jambi memiliki mobil pengangkut dam truk dan 1 unit Torado. Dengan tercapainya target retribusi sewa alat berat di Dinas PUPR Kota Jambi ini, pada tahun 2023 mendatang, target retribusi sewa alat berat di Dinas PUPR Kota Jambi akan bertambah menjadi kurang lebih 300 juta rupiah. Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan.